Halo teman-teman semua Assalamualaikum Kembali lagi dengan aku Bunda Saima Gimana kabar kalian semua Semoga dalam keadaan sehat ya Yang lagi sakit semoga cepat sembuh Alhamdulillah Di video kali ini aku masih bisa share Kegiatan aku lagi sebagai ibu rumah tangga Sebelumnya terima kasih Yang sudah mengklik channel youtube aku Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih Nah ini diawali Aktivitas aku di pagi hari ya Aku masak kuah baso aja ya teman-teman Nah ini juga ada telur Ada 3 butir Oke dilanjut Nah ini teman-teman karena sudah Basonya sudah pada mengembang Sekarang tinggal aku pakein kuah basonya ya Nah itu tadi apa namanya Agak meluap ya teman-teman Terus aku pakein lagi Jadi hari ini seperti biasa teman-teman Aku masaknya yang simple-simple aja ya Nah ini juga aku pakein lada secukupnya ya teman-teman Jadi hari ini teman-teman aku gak belanja ya Karena aku ada baso Jadi aku bikin kuah baso aja Terus juga tadi ada telur Jadi rencananya aku mau bikin telur dadar aja Jadi seharapan aku hanya itu aja ya teman-teman Nah buat bunda-bunda semua Aktivitas di pagi harinya Ngapain aja nih masak apa Nah ini yang terakhir aku pakein daun bawang ya teman-teman Kebeneran aku juga punya daun bawang Cuman sedikit ya Jadi apa namanya Aku pakein aja Terus juga nanti sedikit lagi Masih ada ya buat nanti telur dadarnya Nah sudah mateng ya teman-teman Sudah jadi Alhamdulillah Nah sekarang tinggal aku matiin kompornya Oke sekarang dilanjut Nah ini teman-teman Sambil apa Sambil aku taruh gelasnya Aku juga mau ambil mangkok ya Karena buat nanti aku mau bikin telur dadarnya Oh iya buat teman-teman semua Sebelumnya terima kasih ya Yang sudah meluangkan waktunya Yang sudah memberikan like Yang sudah komen Yang sudah subscribe Yang sudah meng-share video aku Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih Dan buat teman-teman yang baru hadir Sekali lagi salam kenal ya Dari aku bunda Saima Selamat bergabung Semoga kalian enjoy dan happy nontonnya Jangan lupa di like, komen, share, subscribe Dan tombol loncengnya diaktifkan Biar kalian tidak ketinggalan Setiap aku upload video Oke dilanjut lagi Nah ini teman-teman Daun bawangnya tinggal sedikit ya Jadi langsung aku taruh aja Dilanjut lagi Nah ini aku ngambil masako ayam ya teman-teman Jadi aku gak pakein garam Aku pakenya masako ayam aja Terus juga tadi Udah aku pakein lada ya teman-teman Tapi gak aku rekod ya Nah selesai Langsung aku taruh lagi ke tempatnya Sekarang tinggal aku aduk-aduk Jadi hari ini seperti biasa ya teman-teman Aku masaknya simple-simple aja Nah ini aku nyalain kompornya Jadi sekali lagi Apa yang aku share ini Adalah kegiatan aku Sebagai ibu rumah tangga di rumah Yang rutinitasnya Kesehariannya Gak ada yang berubah ya teman-teman Dari masak Dan beberes rumah ya Itu sudah Kegiatan rutin setiap harinya ya teman-teman Dan untuk bunda-bunda semua Juga pasti seperti itu ya Yang sudah Menonton video aku Tapi gak komen Sekali lagi aku ucapkan terima kasih ya Oh iya Buat teman-teman Sekali lagi Nontonnya jangan di skip Ikutin terus Kegiatan aku Sampai selesai Biar aku semangat ya Oke teman-teman Tadi telurnya Udah aku balik ya Jadi ini telurnya Kurang cantik ya teman-teman Tapi gak apa-apa ya Oke teman-teman Nah ini juga Aku lagi ngambilin Basonya ya Karena Sapira Mau makan ya teman-teman Jadi Sapira itu Udah Buru-buru ya Karena Sapira mau berangkat sekolah ya teman-teman Jadi ini di rumah aku Jam setengah sembilan Sapira itu berangkatnya Jam setengah sepuluh ya Nah ini aku balik dulu Telurnya Nah sambil Aku potong aja ya teman-teman Jadi Jadi apa namanya Motongnya juga aku Gak rata ya teman-teman Asal jadi aja ya Alakadarnya aja ya teman-teman Yang penting rasanya enak ya Jadi sekali lagi Maaf ya teman-teman Kalau ada kata-kata aku yang salah Atau kurang berkenan Atau Aku ngomongnya masih belibet Sekali lagi Maaf ya Nah tadi itu Kompornya udah aku matiin Nah sekarang tinggal aku Taruh ke piring aja ya teman-teman Nah Apa namanya Jadi Hancur ya telurnya ya teman-teman Gak apa-apa ya Alhamdulillah Masak-memasaknya Aku sudah selesai ya teman-teman Masakan harian yang simple aja Nah ini dia Telur dadar aku Alhamdulillah Nah tadi juga ada Suara WA masuk ya teman-teman Oh iya teman-teman Kalau suara aku masih bindeng Sekali lagi Maaf ya Ini aku pilknya Belum hilang-hilang Teman-teman Oke Dilanjut aja Ini aku Nyuci piring ya teman-teman Biar gak numpuk ya Walaupun sedikit Tetap aku cuci aja ya Daripada nanti Numpuk-numpuk Nantinya jadi Ngeliatnya udah Bete duluan ya teman-teman Mumpung Masih semangat ya Karena kan masih Di pagi hari ya teman-teman Jadi buat teman-teman Gimana nih Aktifitasnya Ada yang sama juga Gak nih lagi Nyuci piring Buat teman-teman Yang sedang mengejar Satu dan empat kanya Semoga di tahun ini Cepat Terwujud ya Dan untuk Apa namanya Pemula Tetap semangat ya Dan semoga Kita semua Sukses bareng-bareng ya Di youtube ini Amin ya Robal alamin Nah itu teman-teman Tadi Apa namanya Tempat Sabun pencuci piringnya itu Tadi aku Nyucinya itu Pake sabun colek ya Karena Apa Aku belum Repil Sabun cuci piring Jadinya aku Pake sabun colek aja Tapi nanti Rencananya aku Mau repil Tipis-tipis aja ya Teman-teman Jadi ikutin terus Oke teman-teman Untuk urusan Cuci-mencucinya Sudah selesai ya Teman-teman Jadi habis ini Aku mau langsung Repil aja ya Nah ini dia Teman-teman Pertama aku mau Repil Sabun pencuci piring ya Karena sudah habis Nah ini juga aku Pake dari Merek bio ya Aku mau Apa Mau coba ya Teman-teman Biasanya aku Pake ekonomi Cuman tadi Nggak ada ya Yang ekonomi Ekonominya itu Habis katanya Jadi aku coba Pake yang Merek bio aja Terus juga Untuk harganya Rp10.000 Ukurannya itu Rp750.000 Ya teman-teman Nah tadi Udah aku gunting ya Sekarang tinggal aku Tuang aja ya Teman-teman Jadi nanti Sisanya itu Mau aku taruh Di tempat Yang satunya ya Teman-teman Yang tadi aku Habis cuci piring ya Yang ada sabun Coleknya Jadi nanti Aku campur aja Nah ini Sudah selesai ya Jadi Nggak pull banget ya Teman-teman Nanti Kalau misalkan Pull itu Ditutupnya itu Pada Apa namanya Pada belepotan ya Jadinya Nggak pull Nah ini Tinggal aku tutup Jadi Nggak Aur-auran ya Teman-teman Terus juga Aku bersihin Pake tisu ya Jadi biar Apa namanya Biar nggak licin ya Teman-teman Jadi biar kering Nah selesai Langsung aku Taruh ke tempatnya Nah ini teman-teman Tempat yang satunya Aku ambil dulu ya Yang tadi aku bilang Nah ini ada sisa Bekas sabun Colek Jadi langsung Aku tuang aja ya Aku campur Jadi satu Nah buat teman-teman Ada yang samaan Lagi nggak nih Lagi refill Tipis-tipis aja ya Jadi Aku kan Nggak belanja Bulanan ya Teman-teman Aku belanjanya Sesuai Dengan kebutuhan Aku aja ya Yang sudah habis Aku belinya nyicil Jadi kayak ini nih Sabun pencuci piring Aku udah nggak ada Jadinya aku Beli aja ya Nah sudah selesai Sekarang tinggal Aku taruh Ke tempatnya lagi Oke teman-teman Sekarang dilanjut lagi Aku bersihin Paket tisu ya Jadi biar Bersih ya teman-teman Walaupun hanya Tempat Sabun Tapi tetap harus Dibersihkan ya Oke selesai Sekarang dilanjut Aku mau refill Deterjen Teman-teman Ini deterjen Aku juga sudah Pada habis ya Sudah kosong Dua-duanya Nah ini juga Aku Pakai Coba yang Merek total ya Teman-teman Karena Biasanya aku pakai Yang daya ya Cuman katanya Tadi juga habis Jadi aku coba aja Pakai yang dari Merek total ya Itu juga Untuk harganya Cuman Rp25.000 Ukurannya Rp1,8 Nah ini lagi Aku tuang Aku tuangnya Hati-hati ya teman-teman Biar gak berantakan ya Jadi teman-teman Untuk Ukuran 1,8 ini Aku pakai Dua tempat ya Jadi Cukup ya teman-teman Gak lebih Gak kurang ya Kalau Bener-bener Dua-duanya itu Kosong tempatnya ya Teman-teman Jadi ini aku nuangnya Pelan-pelan sekali ya Nah ini teman-teman Sudah selesai ya Jadi lagi aku rapihin ya Ini cukup ini 1,8 ini Untuk dua tempat ini Teman-teman Oke selesai Sekarang Tinggal aku Tutup aja ya Nah buat teman-teman Gimana nih Aktifitasnya Sudah selesai atau belum Sekali lagi Aku ucapkan terima kasih Kalau ada kekurangannya Maaf ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax